Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui RAPBN Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya untuk dibahas lebih lanjut. Meski begitu, DPR memberikan berbagai catatan untuk pemerintah agar APBN 2025 nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota banggar DPR RI Adisatria Suryo mengatakan, fraksi PDIP menyoroti berbagai penurunan belanja bagi kelompok penerima manfaat dalam era APBN 2025 dibandingkan dengan APBN 2024. Penurunan subsidi dicatat turun sebesar 4,8 triliun, alokasi bansos turun sebesar 700 miliar, dan subsidi pupuk turun sebesar 6,45 triliun. Karenanya ia meminta pemerintah menjamin penurunan ini tidak akan mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat dalam mengakses layanan publik. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa alokasi belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan pendidikan, perumahan, bansos, bantuan pupuk, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, anggota DPR RI Muhammad Aras mengatakan, fraksi P3 mendorong pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja, serta mengelola pembiayaan secara hati-hati untuk menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian nasional. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi penerimaan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang prudent dan hati-hati untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan. Ferdian dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan.